Al-Fatihah Kembali lagi di channel Hardi Aswaja Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana hukumnya memajang foto para ulama atau para habaib Yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hukumnya adalah haram Berdasarkan hadis Nabi SAW Yaitu para malaikat tidak akan memasuki rumah Yang di dalamnya terdapat lukisan makhluk bernyawa Untuk itu kita simak pendapat dari Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawak Langsung saja kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pendapat dari Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawak Tentang masalah memajang foto para ulama atau para habaib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Limbahan rahmatnya semoga selalu menghiasi hari-hari Anda Saudaraku yang kumuliakan mengenai foto berbeda hukumnya dengan lukisan Hadis yang melarang gambar yang dimaksud adalah lukisan makhluk bernyawa Foto tidak dilarang Karena foto adalah menangkap bayangan dari cahaya yang dipantulkan Itu terlepas dari hukum dilarang yang melukis makhluk yang bernyawa Dijelaskan dalam beberapa hadis sahih Bahwa malaikat rahmat tidak menginjak rumah Atau ruangan yang ada lukisan makhluk yang bernyawa padanya Ini maksudnya bahwa di zaman Nabi SAW Orang-orang kafir melukis Nabi-Nabi mereka Dan sesembahan mereka untuk kemudian disembah Maka tentunya para malaikat tak akan masuk ruangan yang ada lukisan berhalanya Maksudnya bahwa rahmatnya subhanahu wa ta'ala Akan terjauhkan dari rumah para penyembahan berhala Namun ada juga pendapat para fukoha yang mengatakan Bila ada lukisan makhluk yang bernyawa Malaikat tak akan masuk ke ruangan itu Tentunya sebabnya tidak lain karena Hadis Nabi SAW yang melarang lukisan Lukisan yang dilarang bukanlah semua lukisan Tapi para ulama mengklasifikasikan bahwa Yang dilarang adalah lukisan makhluk Yang bernyawa yang dengan tubuh sempurna Bukan setengah badan Bukan hanya kepala misalnya Namun ada pula pendapat ulama dan fukoha kini Yang berpendapat bahwa lukisan yang dilarang adalah Lukisan berhala Atau apa-apa yang disembah selain Allah Misalnya lukisan Bunda Maria Yesus Dewa Siwa Dan lain-lain yang disembah oleh manusia Selain daripada lukisan-lukisan itu Maka makruh hukumnya dan tidak haram Demikian sebagian ulama berpendapat Namun sebagian besar mengharamkannya Kecuali bila lukisan makhluk yang bernyawa itu tidak sempurna Mengenai foto-foto orang soleh Maka tak ada ikhtilaf dalam hal ini Karena foto adalah menangkap bayangan dari pantulan cahaya Dan bayangan orang soleh mempunyai kekhususan tersendiri Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Yang mengatakan Sungguh syaitan itu menyingkir bila melihat bayangan umar Menunjukkan bahwa bayangan orang-orang solehin Mempunyai kewibawaan di sisi makhluk Allah SWT Maka demikian istimbad atas foto-foto orang soleh Karena foto adalah merekam bayangan Saudariku yang kumilihkan Mengenai foto-foto itu tak dilarang dalam syariah Untuk memajangnya Karena adanya pelarangan adalah pada lukisan Bukan foto Karena foto itu bukan perbuatan tangan manusia Yang membentuk gambar tubuh dan wajah Tapi foto adalah merekam bayangan dengan alat Dan menampilkan kembali Hal itu jauh dari makna melukis Makna hukum mubah saja Namun yang menjadi pelarangan tentunya Bila foto itu adalah foto wanita yang tak menutup auratnya Misalnya rambutnya terlihat atau lehernya atau lainnya Dan di ruang tamu ada orang umum yang keluar masuk padanya Hal seperti ini membuka masalah pelarangan dalam memajangnya Kecuali bila dipajang di kamar pribadi Maka sebaiknya dihindari Memajang foto guru mulia dan orang soleh adalah hal mulia Sebagaimana sabda Nabi SAW Maukah ku beritahu orang-orang mulia diantara kalian Mereka yang dipandang wajahnya akan membuat orang ingat pada Allah Hadis riwayat Ada bulmufrat oleh Imam Bukhari Mengenai larangan memasang lukisan di masa Nabi SAW Yang para kufar menggambar para solehin dan Nabi di masa lalunya Dilarang oleh Rasul SAW Karena disembah Namun jika justru untuk menambah ketakwaan kita pada Allah SWT Maka hal itu baik dan direwayatkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Bahwa salah seorang istri Nabi SAW Memperlihatkan cermin kecil Ketika Ibn Abbas RA melihatnya Maka cermin itu tak menampakkan wajahnya Tapi menampakkan wajah Rasulullah SAW Rasul pernah berkaca dengan cermin itu Maka cermin itu merekam wajah sang Nabi SAW Dan tak hilang selamanya Fathul Bari Bisyarah Syahi Bukhari Sumber buku kenali akidahmu Karya Al-Habib Munzir Bin Fuad Al-Musawa Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!